Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nasihat kehidupan Channel yang selalu setia menemani anda Dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik Seperti kisah berikut ini yang berjudul Ki Ageng Pengging Bagian 2 Atau Pencapaian Spiritualitas Ki Ageng Pengging Walaupun masih belia Kedalaman Spiritualitas Ki Ageng Pengging Tidak bisa diragukan lagi Pencapaian Spiritualnya sampai pada kondisi mati Sajroning Urip Urip Sajroning Pati Atau Mati Di Dalam Hidup Hidup Di Dalam Kematian Beliau mampu dalam beberapa hari Bermeditasi tanpa bernafas Raga beliau mampu menyerap perana Atau oksigen melalui seluruh pori-pori tubuh Tanpa menggunakan pergerakan paru-paru Bila tidak jeli Mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Pengging Sewaktu bermeditasi Pasti akan menyangka beliau meninggal Namun bagi yang benar-benar jeli Mereka akan tahu Jantung beliau masih tetap bergetak Sangat-sangat halus Dan darah beliau masih tetap mengalir Walau dalam percepatan yang sangat-sangat halus Dan yatiko sinangguh Bermeditasi rahasia engarannya Tatwa jenayana Ba'it 62 Yang artinya Itulah yang disebut Memuja perana Sang Nila Jati Yaitu Sejatinya Guja Sembah yangnya Sukma Bila sudah demikian Semedinya Sangat-sangat tajam Benar-benar hilangnya Bila nafas yang kasar Mati lenyap keasalnya Kesadaran Sukma Telah melebur kekesadaran atma Inilah kunci kesempurnaan Ki Ageng Pengging Telah mencapai tahap peleburan ini Sesuai yang dikuraikan Dalam rontal tatwa jenayana Bila beliau mau Beliau bisa meninggalkan Badan kasarnya Mati Sesuai dengan Keinginannya sendiri Sesuai dengan Keinginannya sendiri Begitu beliau diangkat Sebagai penguasa Pengging Pengganti Ayah handanya Dalam usia beliau Beliau menikah Dan yang dinikahi Seorang gadis Dari daerah tingkir Masih adik kandung Di Ageng Tingkir Beliau mempersuntingnya Atau dalam versi lain Di Ageng Pengging menikahi Nyi Ageng Mendola Putri Sunan Kalijoko Hasil dari perkawinan Sunan Kalijoko Dengan Siti Seinap Putri Seh Siti Cenar Pengging benar-benar Pengging benar-benar damai Jauh dari hiruk pikuk Perpolitikan Jauh dari pertikaian Pertikaian Sunan Kalijoko pun Sering berkunjung ke Pengging Bersama beberapa Santri beliau Dari Sunan Kalijoko Dari Sunan Kalijoko Di Ageng Pengging Senantiasa mendapat Petuah-petuah Yang sangat berharga Walaupun Sunan Kalijoko Beragama Islam Dan Di Ageng Pengging Beragama Siwa Buddha Kedekatan hubungan Mereka sudah Tidak bisa digambarkan lagi Secara khusus Di Ageng Pengging Menyediakan musola Di kompleks Dalam agung beliau Ini diperuntukkan Bagi sahabat-sahabat beliau Yang beragama Islam Dari sahabat-sahabat Islam Beliau inilah Di Ageng Pengging Tau akan sosok Seh Lemah Abang Atau Seh Siti Jenar Sosok ulama yang Berseperangan Dengan Dewan Wali Songo Beberapa kali Dalam meditasinya Beliau mencoba Menghubungi Seh Lemah Abang Dan Di Ageng Pengging Tersenyum puas Manakala salam beliau Senantiasa Dijawab oleh Seh Lemah Abang Dengan senyuman Yang luar biasa Damainya Di Ageng Pengging Tau Seh Lemah Abang Bukan manusia Sembarangan Beberapa kali pula Mereka bertemu Di dalam Alam meditasi Di Ageng Pengging Mencium kaki Seh Lemah Abang Dengan penuh Hormat Dan Seh Lemah Abang Senantiasa Mengusap-usap Kepala Di Ageng Pengging Dengan penuh Kasih Sunan Kalidukot Tau akan Semua itu Dan beliau Tersenyum bangga Setiap kali Dalam Tafakurnya Melihat Seh Lemah Abang Dan Di Ageng Pengging Senantiasa Bertemu Walau Dalam Alam Lain Walau Tidak Di Alam Nyata Dan Manakala Sosok Seh Lemah Abang Mendadak Berkunjung Ke Pengging Betapa Bahagianya Di Ageng Pengging Walau Belum Pernah Bertemu Secara Fisik Di Ageng Pengging Dan Seh Lemah Abang Sudah Sedemikian Dekatnya Begitu Seh Lemah Abang Hadir Di Ageng Pengging Langsung Bersudut Di Depan Beliau Mencium Kaki Beliau Penuh Hormat Dan Sangat Sangat Bahagia Pernah Selama Tiga Hari Tiga Malam Keduanya Meluangkan Waktu Untuk Berdiskusi Tentang Intisari Spiritualitas Tidak Hanya Sekedar Berdiskusi Keduanya Pun Masuk Kekedalaman Batin Masing-masing Dan Disana Seh Lemah Abang Bersorak Gembira Begitu Melihat Ki Ageng Pengging Di bawah Awan-awan Min Yang Tenang Dan Tengah Ada Di bawah Beliau Tidak Terlampau Jauh Dan Disana Ki Ageng Pengging Mencakupkan Kedua Tangannya Di depan Deda Menyembah Sembari Memandang Seh Lemah Abang Dengan Senyum Kedamaian Karena Serinya Berkunjung Ke Pengging Seh Lemah Abang Akhirnya Dipertemukan Dengan Sahabat Sahabat Ki Ageng Pengging Beberapa Bangsawan Muda Keturunan Majapahit Yang Masing-masing Juga Memiliki Wilayah Kekuasaan Mereka Antara Lain Ki Ageng Tinggir Ki Ageng Putuh Dan Ki Ageng Ngerang Ketiganya Bahkan Lantas Tertarik Memeluk Islam Tanpa Paksaan Ki Ageng Putuh Dan Ki Ageng Ngerang Kelak Terkenal Dengan Kelar Sunan Putuh Dan Sunan Ngerang Namun Diam-diam Mata-mata Temak Bintoro Mengetahui Semua Itu Laporan Segera Masuk Kehadapan Sultan Temak Dan Sultan Temak Meneruskan Informasi Itu Ketewan Wali Songo Sebuah Informasi Yang Sangat Mengejutkan Begit Dewan Wali Songo Dan Dewan Wali Songo Memerintahkan Sultan Temak Agar Semakin Meningkatkan Kekiatan Mata-mata Di Wilayah Pengging Sultan Temak Merespon Perintah Tersebut Jumlah Pasukan Mata-mata Semakin Ditambah Di Wilayah Pengging Temak Semakin Waspada Karena Bila Pengging Bergerak Dapat Dipastikan Dukungan Dari Berbagai Daerah Akan Mudah Diraih Apalagi Ditambah Seh Lemah Abang Dan Sunan Kalijoko Di Sana Pengging Akan Berubah Menjadi Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Dan Hal Ini Adalah Ancaman Serius Bagi Keberlangsungan Pemerintahan Temak Bintoro Padahal Ketakutan Temak Bintoro Hanyalah Ketakutan Semu Karena Di Pengging Tidak ada Pergerakan Apapun Di Ageng Pengging Tidak Mempunyai Rencana Apapun Untuk Berbuat Makar Demak Bintoro Hanya Ketakutan Sendiri Sunan Kalijoko Membaca Gelagat Tersebut Beliau Memperingatkan Ki Ageng Pengging Untuk Waspada Namun Ki Ageng Pengging Bagaimanapun Juga Masih Berusia Beliau Kadang Masih Kurang Perhitungan Beliau Sangat Mencintai Spiritualitas Dan Kecintaannya Ini Membuat Beliau Tanpa Perhitungan Yang Matang Menawarkan Wilayah Pengging Untuk Dipakai Sebagai Tempat Kepindahan Pesantren Kren Gasawa Milik Sheikh Lemah Abang Sheikh Lemah Abang Memang Mempunyai Rencana Untuk Memindahkan Lokasi Pesantren Yang Ada Di Cirebon Hal Ini Berkaitan Dengan Situasi Politik Cirebon Yang Semakin Memanas Akibat Terus Menerus Menjalankan Agresi Militer Kepajajaran Cirebon Sudah Tidak Kondusif Lagi Bagi Meningkatkan Kesadaran Sudah Sangat Sangat Berubah Sudah Tidak Sama Lagi Dengan Cirebon Di Masa Sheikh Zatul Kahve Masih Hidup Namun Sunan Kalijoko Melarang Sheikh Lemah Abang Untuk Menerima Tawaran Itu Karena Bila Sheikh Lemah Abang Menerimanya Pemerintah Temak Pintoro Akan Menuduh Beliau Bersekongkol Dengan Kiageng Pengging Hendak Mengadakan Gerakan Subversif Sheikh Lemah Abang Memang Tidak Begitu Memahami Peta Perpolitikan Dan Sunan Kalijoko Yang Lebih Paham Oleh Karenanya Sheikh Lemah Abang Menolak Tawaran Kiageng Pengging Beliau Memutuskan Untuk Tetap Bertahan Di Cirebon Dan Kabar Bahwasanya Kiageng Pengging Menawarkan Wilayah Pengging Sebagai Tempat Kepindahan Pesantren Krendasawa Diartikan Lain Oleh Pemerintahan Temak Sultan Temak Yang Sudah Terlanjur Ketakutan Menyimpulkan Bahwa Memang Tengah Terjadi Gerakan Rahasia Antara Kiageng Pengging Dengan Sheikh Lemah Abang Dan Dewan Wali Songo Pun Bertindak Sunan Kiri Kedaton Mengeluarkan Fatwa Bahwa Sheikh Lemah Abang Adalah Musuh Kekhilafahan Islam Di Jawa Dan Tugas Sultan Temak Dan Sultan Cirebon Atau Sunan Gunung Jati Untuk Menangkap Sheikh Lemah Abang Dan Terdengarlah Kabar Sheikh Lemah Abang Dijatuhi Hukuman Mati Oleh Pemerintahan Temak Bintoro Dengan Tuduhan Mengajarkan Ajaran Sesat Dan Hendak Mengadakan Makar Tak Urung Lontang Asmoro Sunan Panggung Dan Murid Murid Seh Lemah Abang Yang Lain Ikut Dijadikan Sasaran Pemerintah Kabar Ini Pun Sampai Juga Kepengging Ki Ageng Pengging Berkabung Begitu Juga Ki Ageng Tinggir Ki Ageng Rang Dan Ki Ageng Putuh Untung Ki Ageng Tinggir Ki Ageng Rang Dan Ki Ageng Putuh Lepas Dari Daftar Buruan Pemerintah Temak Tidak Seperti Lontang Asmoro Dan Sunan Panggung Ki Ageng Pengging Benar-benar Merasa Kehilangan Dan Beliau Semakin Menyadari Bagaimana Posisinya Di Mata Sultan Temak Dirinya Dipandang Sebagai Duri Dalam Daging Musuh Dalam Selimut Tak Urung Setelah Seh Lemah Abang Pasti Akan Tiba Giliran Beliau Menjadi Target Untuk Disingkirkan Ki Ageng Pengging Telah Siap Untuk Itu Siap Menunggu Giliran Untuk Disingkirkan Bukan Untuk Melakukan Perlawanan Bersenjata Namun Siap Menerima Ajal Jika Memang Sultan Temak Menghendakinya Ki Ageng Pengging Sangat Merindui Sosok Seh Lemah Abang Apabila Seh Lemah Abang Pergi Dari Dunia Maya Ini Maka Ki Ageng Pengging Berniat Untuk Mengikutinya Apalah Arti Dunia Ini Bagi Ki Ageng Pengging Dunia Sama Sekali Sudah Tidak Menarik Minat Beliau Beberapa Bulan Setelah Wafatnya Seh Lemah Abang Ki Ageng Pengging Mengirimkan Surat Kepada Sultan Temak Isi Surat Tersebut Sangat Mengejutkan Ki Ageng Pengging Bermaksud Mengakhiri Pemerintahan Pengging Dan beliau Meminta kepada Sultan Temak Agar Memasukkan Wilayah Pengging Kadipaten Terdekat Sesuai Kepijaksanaan Sultan Temak Bahkan Ki Ageng Pengging Meminta Agar Sultan Temak Melepas Segala Jabatan Politik Beliau Surat Ini Menggemparkan Temak Bintoro Begitu Menerima Surat Tersebut Sultan Temak Mengadakan Sidang Mendadak Dengan Para Petinggi Kesultanan Sidang Berjalan Alot Dan hasil Keputusan Sidang Menyetudui Permintaan Ki Ageng Pengging Walaupun Sikap Waspada Tetap Harus Dijaga Demi Menghadapi Maksud Tersembunyi Dari Permintaan Tersebut Keesokan Harinya Sultan Temak Memerintahkan Patih Wono Salam Patih Agung Kesultanan Temak Bintoro Untuk Berangkat Menuju Ke Pengging Menemui Ki Ageng Pengging Patih Wono Salam Ditugaskan Untuk Membacakan Surat Keputusan Sultan Temak Di Hadapan Ki Ageng Pengging Sekaligus Memenuhi Keinginan Ki Ageng Pengging Mengadakan Pelepasan Jabatan Disamping Itu Pula Ki Wono Salam Mendapat Pesan Khusus Agar Terus Mencari Informasi Secara Diam Diam Tentang Maksud Sesungguhnya Dari Keinginan Ki Ageng Pengging Rombongan Patih Agung Temak Pintoro Ini Sampai Juga Di Wilayah Pengging Kedatangan Rombongan Pasukan Kesultanan Yang Serbang Mendadak Ini Menggemparkan Pengging Para 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 Prajurit Pengging Tanpa Dikomando Segera Mempersiapkan Diri Untuk Menjaga Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Pengging Mendadak Tegang Rombongan Dari Demak Ini Disambut Oleh Ki Ageng Pengging Pedatangannya Yang Mendadak Tanpa Pemberitahuan Memang Disengaja Agar Bisa Melihat Kondisi Pengging Yang Sesungguhnya Seluruh Pasukan Temak Diberi Tempat Istirahat Tersendiri Ki Patih Wonosalam Diberikan Tempat Khusus Perjalanan Yang Jauh Membuat Sang Patih Kecapaian Setelah Disambut Oleh Ki Ageng Pengging Ki Patih Wonosalam Diberikan Waktu Untuk Beristirahat Sejenak Manakala Dirasa Sudah Pulih Tenaganya Ki Wonosalam Mengutus Seorang Prajurit Agar Menghadap Ki Ageng Pengging Ki Ageng Meminta Bersiap Setia Karena Ki Wonosalam Hendak Menyampaikan Amanat Sultan Demak Dan Prajurit Yang Diutus Kembali Dengan Menyampaikan Pesan Dari Ki Ageng Agar Kipatih Berkenan Menuju Balai Pasoanan Ki Wonosalam Diiringi Beberapa Pengawal Khusus Perangkat Terlebih Dahulu Menuju Balai Pasoanan Setelah Tipatih Sudah Tiba Di sana Baru Ki Ageng Pengging Menyusul Hal Ini Adalah Etika Kerajaan Jawa Dimana Seorang Pejabat Besar Harus Terlebih Dahulu Ada Di Balai Pasoanan Baru Pejabat Di bawahnya Datang Menghadap Setelah Keduanya Berada Di Balai Pasoanan Ki Ageng Pengging Menyatakan Kesiapannya Mendengar Amanat Sultan Temak Bintoro Ki Ageng Wonosalam Segera Menjelaskan Bahwa Surat Ki Ageng Telah Diterima Oleh Sultan Temak Dan Sultan Temak Telah Mengadakan Sidang Khusus Hasil Keputusan Sidang Telah Tertulis Di dalam Gulungan Surat Keputusan Sultan Yang Kini Dipegang Oleh Ki Wonosalam Sebelum Dibacakan Ki Ageng Wonosalam Menanyakan Kesungguhan Isi Surat Yang Dikirimkan Ki Ageng Pengging Lantas Rencana Apa Yang Hendak Dilakukan Ki Ageng Apabila Keinginannya Dikabulkan Oleh Sultan Temak Ki Ageng Mengaturkan Sembah Sebelum Menjawab Lantas Beliau Menuturkan Bahwasannya Apa Yang Telah Beliau Tulis Dalam Surat Yang Telah Dikirimkan Kehadapan Sultan Temak Memang Benar-benar Telah Menjadi Niatan Dan Kebulatan Tekad Beliau Manakala Keinginannya Yang Tertulis Di Dalam Surat Tersebut Dikabulkan Maka Beliau Hanya Meminta Agar Pajak Wilayah Pengging Tidak Dinaikan Serta Memberikan Tanah Kepada Kit Ageng Pengging Cukup Beberapa Jung Atau Hektar Saja Sekedar Sebagai Tempat Tinggal Dan Lahan Persawahan Ki Wono Salam Belum Puas Dia Terus Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Yang Penuh Selidik Tentang Hubungannya Dengan Sunan Kalijoko Tentang Nasib Para Para Jurid Pengging Gelak Di Kemudian Hari Tentang Jumlah Persenjataan Pengging Tentang Perekonomian Pengging Dan Tentang Hubungan Ki Ageng Pengging Dengan Seh Lemah Abang Dan Juga Para Murid Murid Dia Ki Wono Salam Sengaja Ingin Mendengar Langsung Jawaban Dari Ki Ageng Pengging Demi Untuk Mencari Cari Hal-hal Yang Janggal Dari Kata-Kata Beliau Namun Tidak Ada Satupun Jawaban Yang Diberikan Oleh Ki Ageng Pengging Nampak Ada Kejanggalan Di Sana Ki Wono Salam Tetap Belum Sepenuhnya Percaya Dan Pada Akhirnya Ki Wono Salam Mengajukan Pertanyaan Simbolik Pertanyaan Yang Sudah Dipesankan Oleh Sultan Demak Yaitu Pertanyaannya Adalah Sebagai Berikut Mana Yang Dipilih Atas Atau Bawah Kosong Atau Isi Di Ageng Pengging Tersenyum Sejenak Beliau Terdiam Lantas Memberikan Jawaban Manakah Yang Hendak Saya Pilih Tidak Ada Sebab Baik Atas Bawah Kosong Maupun Isi Semuanya Adalah Milik Saya Tiwono Salam Terkejut Mendengar Jawaban Ki Ageng Pengging Sekali Lagi Tiwono Salam Mengajukan Pertanyaan Serupa Dan Kembali Ki Ageng Pengging Memberikan Jawaban Yang Sama Dan Beliau Tambahi Jangan 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 Salah Mengerti Aku Ini Adalah Segalanya Aku Ada Dimana Mana Aku Telah Melampaui Segalanya Jadi Mana Lagi Yang Bisa Aku Pilih Karena Semuanya Adalah Aku Ki Wono Salam Tersenyum Dan Berkata Tulus Jawaban Ki Ageng Pengging Tidak Adakah Maksud Lain Ki Ageng Pengging Tersenyum Dia Tidak Menjawab Lagi Jawaban Ki Ageng Pengging Sangatlah Tulus Namun Ki Wono Salam Tetap Tidak Bisa Menangkap Ketulusan Itu Dia Masih Curiga Curiga Jikalau Jawaban Itu Bernilai Ambigu Tidak Murni Spiritual Namun Tersirat Juga Maksud Ki Ageng Pengging Mempunyai Rencana Merabut Tahta Temak Pintoro Pikiran Kiwono Salam Yang Sudah Terpola Dengan Kecurigaan Tidak Bisa Melihat Ketulusan Kata-kata Ki Ageng Pengging Melihat Orang-orang Yang Pikirannya Seliar Ini Maka Percuma Ki Ageng Pengging Mengulangi Kata-katanya Beliau Lantas Memilih Diam Dan Tersenyum Senyum Gelih Seorang Yang Melihat Keserakahan Tampak Di Depan Matanya Keserakahan Manusia Yang Terobsesi Keduniawian Dan Lagi-lagi Senyum Ini Diartikan Lain Oleh Pikiran Kiwono Salam Pikiran Yang Sudah Penuh Dengan Setan Setan Liar Jika Kiwono Salam Sadar Dia Haruslah Malu Malu Kepada Sosok Pemuda Yang Umurnya Terpaut Jauh Dengannya Namun Batinya Lebih Tulus Daripada Batinya Sendiri Dan Pada Akhirnya Kiwono Salam Menyampaikan Amanat Sultan Demak Dia Mengeluarkan Surat Keputusan Sultan Demak Semberi Berdiri Dia Membatakan Surat Keputusan Tersebut Surat Surat Tersebut Berisi Mulai Semenjak Hari Yang Tertanda Dalam Surat Keputusan Sultan Demak Di Ageng Pengging Dilepas Dari Jabatannya Sebagai Adipati Pengging Dan Pengging Bukan Lagi Wilayah Tersendiri Pengging Akan Dimasukkan Ke Wilayah Terdekat Untuk Sementara Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Di Ageng Pengging Harus Tetap Memimpin Pengging Dan Tetap Menjaga Keamanan Pengging Gempar Seluruh Perat Pengging Mendengar Surat Keputusan Sultan Demak Tersebut Sedang Di Ageng Pengging Malah Tersenyum Puas Karena Dengan Lepasnya Jabatan Sebagai Adipati Dari Bundak Maka Setidaknya Rasa Ketidak Terimaan Beliau Akan Tahta Yang Birbut Raden Patah Yang Masih Tersisa Sedikit Dirlung Hatinya Bisa Dimatikan Namun Tidak Begitu Bagi Para Prajurit Pengging Banyak Yang Menahan Amarah Ketidak Terimaan Selesai Membatakan Surat Keputusan Sultan Temak Kipatih Wono Salam Menggulung Surat Tersebut Menyimpannya Kembali Dan Duduk Lantas Kipatih Berkata Mulai Hari Ditapkannya Surat Keputusan Ini Ananda Kiageng Pengging Sudah Bukan Lagi Seorang Adipati Dan Atas Perintah Kanjeng Sultan Temak Ananda Harus Menghadap Kedemak Demi Menunjukkan Kesetiaan Ananda Kiageng Menjawab Kipatih Apa Perlunya Hamba Menghadap Kedemak Toh Sekarang Saya Bukan Siapa Siapa Lagi Sudahlah Saya Sekarang Hanyalah Seorang Sudra Wong Cili Kanjeng Sultan Demak Sayuk Ianya Jangan Lagi Menurugai Hamba Kipatih Kipatih Berkata Tegas Ini Adalah Perintah Seorang Sultan Dan Beliau Memberi Waktu Bagi Ananda Tiga Tahun Kedepan Dan Upacara Pelepasan Jabatan Pun Segera Dilakukan Setelah Upacara Usai Ki Wonosalam Kembali Ketempat Istirahat Dan Ki Ageng Pengging Kembali Kedalam Agung Berita Dilepasnya Jabatan Adipati Dari Pondak Ki Ageng Pengging Sekerah Menyebar Keseluruh Penjuru Pengging Menyebar Dari Mulut Kemulut Ketidakkuasan Pun Terdengar Banyak Yang Tidak Bisa Menerima Akan Hal Tersebut Dan Keesokan Harinya Kembali Ki Wonosalam Bertemu Ki Ageng Pengging Untuk Berpamitan Hari Itu Pengging Gempar Para Lurah Praturit Pengging Memohon Menghadap Kepada Ki Ageng Pengging Demi Untuk Menanyakan Maksud Keputusan Tersebut Dan Kepada Para Lurah Praturit Pengging Ki Ageng Pengging Mengiyakan Keputusan Beliau Tersebut Dan Seluruh Masyarakat Pengging Diminta Menerima Kenyataan Ini Bagaikan Menelan Pil Pahit Para Lurah Praturit Mendengarnya Ki Ageng Pengging Lantas Memberikan Kepada Mereka Untuk Bergabung Menjadi Praturit Katipaten Yang Bakal Dipasrahi Wilayah Pengging Telak Atau Melepaskan Jabatan Sebagai Praturit Dan Bertani Para Para Lurah Praturit Segera Mengumpulkan Praturit Pengging Kepada Mereka Para Lurah Praturit Menawarkan Pilihan Dari Ki Ageng Pengging Dan Sungguh Tidak Disangka Seluruh Praturit Menyatakan Hendak Meletakkan Senjata Dan Memilih Menjadi Petani Biasa Mengikuti Dundungan Mereka Ki Ageng Pengging Dan Di Demak Kabar Dilepasnya Jabatan Ki Ageng Pengging Sebagai Adipati Pun Merebak Pula Ki Wono Salam Sudah Menyampaikan Hasil Dia Diutus Ke Pengging Sultan Demak Sedikit Berlega Hati Namun Manakala Dia Mendengar Bahwasanya Ki Ageng Pengging Tampak Enggan Untuk Menghadap Kedemak Pecuriga Kembali Muncul Tinggal Menunggu Waktu Jika Sampai Tiga Tahun Mendatang Di Ageng Pengging Tetap Tidak Menghadap Kedemak Maka Tidak Ada Jalan Lain Suduh Prabu Brawijaya Lima Itu Harus Disingkirkan Seperti Halnya Seh Lemah Abang Dan Terima Kasih Sudah Menyimak Dari Kisah Yang Kami Sajikan Ini Semoga Cerita Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Kami Akan Melanjutkan Kebagian Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima